Pemirsa ada pasti menyaksikan breaking news. Pemirsa Gunung Elei Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali erupsi pada minggu malam. Hujan material berupa lava panas, batu dan kerikil, menghantam permukiman. Akibatnya 10 orang meninggal dunia tertimpa reruntuhan. 10 orang dilaporkan meninggal dunia akibat erupsi Gunung Elei Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sementara puluhan warga terluka akibat terkena serpihan batu dan kerikil yang menembus atap-atap rumah. Tim Sar berupaya memberikan pertolongan pertama kepada para korban, serta mengevakuasi mereka ke puskesmas terdekat. Boru, 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 boru. Hujan batu, hujan batu. Terbakar semua. Aduh rumah terbakar. Aduh kesian. Aduh. Sementara ribuan warga kini mengungsi mencari tempat aman yang berada di luar jangkauan lontaran material vulkanik. Tim BPBD Flores Timur telah mendirikan beberapa lokasi pengungsian darurat guna menampung warga yang terdampak. Namun proses penyelamatan belum sepenuhnya selesai. Di beberapa titik, petugas masih melakukan evakuasi warga yang diduga tertimbun material vulkanik. Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui BPBD mengimbau agar warga yang berada di sekitar lereng untuk tetap puas pada dan selalu mengikuti arahan tim di lapangan. Awas api, musimnya. Wanjur. Akibat erupsi, satu sekolah terbakar dan jumlah rumah yang rusak masih didata. Aduh rumah terbakar. Aduh kesian. Demikian Breaking News. Saya Reza Silegar pamit undul diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.